Halo Sobat Isi Stok Kita mau balik lagi Mau cek atau menseleksi saham-saham yang IPO di tahun 2023 Berdasarkan ranking free cash flow dan networking capital Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 perusahaan dari 43 perusahaan yang IPO Yang free cash flow-nya di bawah 7 miliar Berarti ini small cap sekali Dan networking capital-nya di bawah 140 miliar atau 130 miliar Nah kalau lihat di sini Ini yang price earning ratio-nya masih lumayan murah Tanda kutip ya Itu awan adalah 10 kali Kalau price to book value-nya itu nggak ada yang di bawah 1 Jadi mahal Nah apakah dengan mengacu kepada price to book value dan price earning ratio Ini sudah cukup Sebaiknya jangan Karena kita harus melihat true value-nya Berapa sih nilai wajarnya Nah untuk menghitung nilai wajar Kita akan menggunakan rumusnya Binyamin Graham di buku security analysis dan intelligent investor Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa Dan sekarang sudah ada aplikasinya Itu yaitu easy stock Anda ketik easy stock di sini Ketik easy stock Akan keluar seperti ini dan Anda open Open seperti ini Nah kalau kita lihat tadi ya Awan Bagus nggak dia Harga 364 Nilai wajar cuma 20 perak Meskipun price Earning ratio itu 10 Sebetulnya masih termasuk murah Apalagi saham teknologi Tapi kenapa begini Ya karena earning itu kan bisa direkayasa Coba kita lihat Earning after tax tuh ya Earning after tax itu Dia dibandingkan sama harganya Jadi disini persoalannya adalah Perhitungan ini kan perhitungan Formulasi daripada investment guru ya Nah ini hasilnya seperti ini Cuma 20 perak loh Nggak sampai 25 perak Dan ini small cap sekali Gitu Ya emang small cap semua Yang kita lihat gitu Nah itu kalau kita lihat Free cash flow nya Positif 6,4 Net current asset nya juga Surplus Working capital Tapi Hitungannya harganya rendah Oke kita lihat lagi Mana lagi tuh PV Coba aja PV Nah PV ini Masih bagus nih Kalau meskipun Dilihat dari Price earning nya Tinggi banget Tapi kalau dilihat dari Valuasinya Itu ada upside Sampai 40% Ke atas loh Sampai 70% Bagus nih Harganya masih murah Kalau kita lihat disini Neracanya itu debt free Free cash flow nya 25 miliar Nah kalau lihat Di profit margin Emang kecil sekali ya Nggak sampai 1 Setengah persen Debt equity nya besar Tetapi Secara neraca Working capital nya Bukan hanya Working capital yang positif Dia debt free Sebetulnya Nah makanya ini Hitungan Easy stock ini Harus disandingkan Dengan Financial ratio Yang lain Oke setelah PV Apa Wine Wine Gimana Wine Waduh Harga terlalu tinggi Dia cuma 100 perak Oke Kita lihat lagi Halo Tadi PV ketemu bagus ya Tapi karena small cap Ya Anda harus berhati-hati Ini Nilai wajarnya cuma 50 perak Harga udah 119 Kita lihat Beer Anda bisa periksa Lebih jauh ya Kalau Anda download Easy stock Anda lihat Valuasi Financial ratio yang lain Ini juga Cuma berapa Di bawah 100 Beer Rendah Terus Tron Tron Ini pun juga Cuma Di bawah 100 Terlalu mahal semua Sahamnya IRSX IRSX Ini juga Cuma 70 perak Kemahalan Ini kemahalan Semuanya Men Men teknologi Kemahalan juga Cuma 25 perak Harganya gocap Terus CBPE CBPE Nah Ini juga Sudah Mencapai Nilai wajarnya Sudah lewat sedikit Memang udah kemahalan Harganya Sudah terlalu tinggi Ini sebetulnya Sudah Bukan Maksudnya Sudah 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 Nggak ada Upside Kalau kita Lihat tadi Dua perusahaan Itu Pertama PV Ya PV Pentafalan Ini posisi Lagi turun Emang Bagus Sebetulnya Sampai 270 Kan PV 270 Masukkan 244 Sampai 289 270 Di antara ini Berarti Dia pernah hit Di Apa Harga wajarnya Pernah hit Di 270 Kalau tadi CBPE Yang kita periksa Yang kita periksa Tadi cuma Dua saham ini Kalau nggak salah Ini harganya 109 Paling rendah Ya Dia Udah Terlewat Jadi Kalau dia Anda beli 136 Kemahalan Kalau beli Itu diangka 109 Atau Di atas 110 Sedikit Baru Ada Upside Upside Itu Pernah Naik Ke 170 Tapi Nilai wajarnya Cuma 130 Oke Jadi Di antara Ini Saham-saham IPO Yang Small cap Yang free cash flow Di bawah 7 miliar Memang Tidak Menarik Disini Cuma Ada Yang lain Itu Mahal Semua Cuma PV Sama CBPE Tapi CBPE Juga Udah Masuk Dilewajar Hanya PV Yang Lumayan Oke Silahkan Simak Melalui Sistok Mombong Belum Di Blokir Atau Di Charge Nantinya Nanti Akan Dicarge Silahkan Dan Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan